hai oke teman-teman sekalian welcome back to my channel channel service kali ini saya mau berbagi disini saya akan memperbaiki sebuah TV LED sini TV LED nya merek Samsung untuk saiznya 22 inch jadi disini problemnya layar blank putih Coba kita cek aja ya jadi itu kondisinya sudah saya bongkar ya casingnya bisa kita lihat itu kondisinya layak layarnya blank putih saya dilihat di kondisi layar blank putih sekarang ini saya akan apa saya akan cek dulu ya saya akan cek dulu di bagian kalau sudah seperti ini kita langsung cek ke bagian tikon aja ya teman-teman supaya ini kita akan cek tegangan masing-masing di tikonnya nantikan ada tegangan pgh pkl-nya apakah muncul jika muncul Hai dan akan kita cek untuk selanjutnya Oke saya ini saya skip dulu bagian ini saya akan pindahkan kameranya dulu ya hai oke teman-teman sekalian ini sudah tampak bagian belakangnya ini ini mainboard ini power supply dan di bagian ini panel tikonnya ya jadi jadi ini dikasih ini eh plastik dan plastik ya supaya dia tetap merekat dan tidak bergoyang ya jadi ini kita akan mengukur di bagian sini ya di sini bagian saya akan buka dulu ya ininya kalau teksinya nah ini teman-teman teman-teman jadi sebentar saya berdekat ya sebentar ini ini adalah bagian DC converter nya ya jadi kita akan cek bagian di sini nanti di apa di videonya saya capture nanti saya jelaskan gambarnya ini ya dimana tegangan pgh pkl-nya Hai dan di kali ini saya akan langsung saja untuk menjelaskan saya akan menggunakan trik di sini saya akan memotong jalur jalur pgh-e dan pgh-o tepatnya di sini di sini ada ada beberapa resistor nanti dia kalau tidak salah itu di jalur resistor 26 261 dan 259 yang akan kita potong jalurnya nanti langsung kita akan langsung jumper ke tegangan pgh dan pgh-nya nah di sini nanti saya akan jelaskan dimana posisinya saya akan proyek dekat dulu ya kameranya supaya gampang kerjanya oke teman-teman sekarang ini kita lanjut ya saya akan mengukur tegangan di tikonnya apakah ada power yang masuk ke sitikonnya nah disini teman-teman maaf ini kameranya kurang jelas nanti saya capture ya supaya gambarnya jelas dimana posisi pgh-pgl-nya pgh-e dan pgh-o-nya jadi saya disini pertama memastikan bahwa ada tegangan pgh-pgl-nya atau tegangan 12V ya tekan inputnya jika itu ada baru kita bisa melakukan jumper atau kita cutting dulu yang jalur di R261 dan 259-nya 259-nya baru kita bisa jumper ke pgh-e dan pgh-e dan pgh-e oke teman-teman saya coba hidupkan tegangan dulu tipinya oke bisa dilihat ya jadi disini saya akan ukur dulu disini pg sini ada tegangan yang sorry kurang jelas ya sebentar disini saya akan tunjukkan untuk pgh-nya disini disini ada dua sebuah c-c-c-c-c ya kita lihat sebentar tipe nya belum menyalak saya hidupkan dulu ya oke sebentar kabel untuk ininya saya copot tadi yang lupa saya lupa karena untuk menggeser ini ke depan ya, saya lupa kabel untuk backlightnya oke ini tv nya sudah nyala ya, backlightnya sudah muncul sekarang kita memastikan tegangan pgh dan pgh nya apakah muncul ya, bisa dilihat ini saya mulai testernya, sengaja saya hidupkan lightnya ya, supaya kelihatan posisinya, jadi posisi pgh itu ada disini ya tepatnya di dekat kapasitor ini, kita lihat untuk tegangan pgh nya, 27 volt muncul, ada ya tegangannya, kemudian kita cek di pgh vgl nya disini ada ya oke, muncul ya tadi sekitar minus ya, minus 9 volt ada untuk vgl nya ada minus 9 volt, jadi tegangan pgh itu diantara 20 volt sampai 40 volt ya volt dc sedangkan untuk vgl itu sekitar dari minus 5 volt sampai minus 15 volt jadi ini ada dua-duanya aman karena rencananya trik ini kita akan mengotong jalurnya dan melakukan jumper langsung ke vgl nya jadi kita bisa melakukannya ya karena pgh-pgl nya tegangannya muncul jadi aman mas bro kita bisa lanjut ini saya ubah dulu posisinya oke ini saya sudah merubah posisi langsung ke tikon disini saya akan melakukan pemotongan jalur terlebih dahulu ya yaitu di jalur resistor r261 yaitu pgh-nya nanti kita akan jumper ke pgl vgl terus nanti kita potong lagi di r259 yang nantinya itu hanya sebentar saya cek lagi yang 260 sorry yang 260 nanti kita hanya untuk cut jalur kita tidak langsung jumper yang kita jumper nanti dari 259 dan dari 2 sorry dari 260 jadi yang kita jumper itu 259 dan 261 oke jadi nanti r259 nya itu hanya kita cut kita jumper yang kita jumper nanti dari 260 nya ya 260 itu langsung ke pgh dan r261 langsung ke pgl langsung aja disini ya jadi ini kurang jelas teman teman kameranya nanti saya akan berjelas ya di gambarnya jadi disini kita akan langsung cut di jalur 2 saya krok dulu ya terlebih dahulu di 261 dan 26 259 ya okei saya bersih dulu ya sudah kelihatan ya ini sudah saya bersihkan ini dia sepertinya kurang bersih ya nah ini yang akan kita cut nanti ya di jalur 259 dan 261 nya ini langsung saya cut aja ya selamat menikmati Oke sekarang satu lagi ya bersihkan dulu ya Oke ini sudah terkat ya dua-duanya ya sekarang saya mau nih saya akan kasih 5 dulu ya di kaki yang akan kita jumper nanti kita jumpernya di 261 dan 260 saya siapkan dulu kabel jumpernya ya oke kita lanjut ya sekarang ini kabel jumper ini sudah saya buat ya dua kabel jumper jadi sekarang yang pertama kita akan menjumper dari dari ini langsung dari kaki resistor 26 dari 261 ya atau VGH nya menuju ke VGL nya disini ya tepatnya disini oke ini sudah saya sambung ini dari nggak kelihatan tadi ya teman-teman jadi ini dari kaki resistor 261 menuju ke ke VGH VGL ya ke VGL sorry disini kita kasih 5 dulu oke oke langsung kita ini langsung kita jumper aja ya langsung kita jumper itu wow waw 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 itu udah nyambung ke VGL nya ya Sekarang kita lanjut nyambungnya dari kaki 260 ya kaki 260 ini kita langsung nanti ke 260 langsung ke kaki VGL-nya eh VGH sorry ke VGH nya jadi ini kita ke kaki 60 dulu kaki 260 oke sudah langsung ke kaki 260 kita lanjut ke VGH ini VGH nya ya Hai di langsung kita sudah ke situ aja jadi trik ini bisa dilakukan lakukan ya teman-teman jika teman-teman mengalami seperti ini jadi trik ini bisa bermanfaat hai 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 sekarang kita sambungnya yang dari nomor 260 langsung ke suri teman-teman kalau nggak nampak suri ya Hai 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 sebentar ini kakinya menyatu bersebelahnya terapikan dulu sebentar teman-teman oke ini sudah tersambung ya dari 260 ke VGH yang 261 nya ke VGL Oke teman-teman jadi ini sudah tersambung tersambung sekarang kita akan ini coba tes berhasil atau tidak ini trik ini tapi menurutkan berhasil teman-teman ntar kita rapikan dulu ya hai 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 Oke kita rapikan dulu kita pasang dulu kabel posisinya kita buat satunya supaya nggak lari kita buat satu aja supaya nggak lari dia semoga bergeser mudah-mudahan berhasil sekarang langsung kita tes oke TV sudah ini ya sudah on ini sudah on dan back next sudah muncul sekarang coba kita lihat dibalik layarnya kita lihat ini masih ternyata masih blank masih blank ya teman-teman Hai Hai masih blend oke ini untuk trik ini belum berhasil sekarang ada trik kedua coba kita balik ya enggak masalah coba kita balik yang pgh-nya atau pgh-nya kita balik enggak masalah saya pause dulu sebentar ya